Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat otomatik semua Kembali lagi bersama saya di Alva Channel Baik teman-teman pada kesempatan kali nanti Disini ada sebuah unit mobil Suzuki APV ya teman-teman Jadi pada mobil ini itu ada sebuah kendala Kendalanya apa? Kendalanya yaitu pada bagian pedal koplingnya ya teman-teman Jadi ketika pedal kopling itu diinjak awal itu Itu dia bergetar banget ya teman-teman Itu dia bergetar banget Jadi teman-teman nanti kalau mau memiliki kasus yang sama pada mobil ini Silahkan simak videonya sampai habis dan jangan skip-skip ya teman-teman ya Nah jadi ini tadi si customer atau yang pemilik mobilnya ini Datang ke sini itu konsultasi ya Tapi belum mau melakukan perbaikan Tapi masih konsultasi Jadi dia mobilnya ini kalau diinjak pedal koplingnya Bahkan tidak diinjak pun dia bergetar Bergetar banget ya teman-teman Terus kalau dibuat jalan Dibuat jalan di kecepatan 30-40 Dia pedalnya juga bergetar kelas Sampai terdengar suara di dalam kabin ini Terutama yang berasal dari pedal kopling itu ketika dicek ya Nah ini mesinnya posisi menyala ya Nah ini mesin posisi menyala Ini kalau saya injak sedikit gini Ini kerasa banget pada bagian kaki ya Ini kerasa banget itu bergetar gini Jadi dia bergetar gini terus Getarannya cukup peras Normalnya kalau kopling itu dalam kondisi normal Jadi kalau sistem koplingnya itu semuanya dalam kondisi normal itu dia tidak bergetar Nah jika teman-teman mengalami hal yang seperti ini Ini diindikasikan apa Indikasinya itu yang pertama Itu bisa berasal dari release bearing atau drag lacquer Kalau teman-teman bengkel di luar menyebutnya ya Jadi fungsi release bearing itu dia sebagai bearing pembebas Jadi ketika nanti pedal kopling diinjak Dia akan membebaskan putaran itu dari mesin Menuju ke transmisinya ya Jadi dia adalah bearing pembebas Nah kalau dia itu kocak Ya kocak atau sudah rusak Itu bisa menyebabkan yang pertama itu bergetar itu tadi Yang kedua itu mengeluarkan suara Suaranya apa? Suaranya seperti suara bearing kalau rusak itu Ketak-ketak-ketak kadang juga mendengung ya Tapi kalau ini didengarkan suara itu suaranya tidak keluar Tapi dia bergetar di sini Di bagian pedalnya Nah selanjutnya apa? Yang kedua Yang menyebabkan pedal kopling itu bergetar Masalah kedua itu bisa disebabkan karena pegas diafragnanya Atau pegas yang ada pada Mata heri kalau teman-teman menyebutnya ya Mata heri kopling Jadi disitu ada pegas diafragna yang dia nanti ketika pedal kopling itu diinjak Dia akan bergesekan dengan bagian release bearing atau drag laker itu tadi ya Jadi dua komponen itu saling berkaitan jika drag lakernya atau release bearingnya itu rusak itu juga bisa menyebabkan pedal bergetar Dan juga bila pegas diafragnanya itu juga sudah rusak itu kalau pegas diafragna itu biasanya aus ya teman-teman Jadi yang dia yang terkena bearing yang bagian bearingnya itu diaus Nah kalau aus dia itu juga akan menyebabkan bagian pedal kopling bergetar Tapi sayangnya ini tadi sudah saya konsultasikan sudah saya omongkan bincang-bincang dengan yang punya mobil Ini yang punya mobil dipertahankan dulu tidak langsung dilakukan perbaikan atau pembungkaran Jadi sayangnya disitu jadi saya tidak bisa langsung menunjukkan kerusakannya secara real di barangnya di mobilnya itu Tapi sudah dipastikan 95% bahwa penyebabnya itu antara kedua komponen tersebut Yaitu pada bagian release bearing atau drag laker Yang kedua pada bagian pegas diafragna Pegas diafragna yang pada matahari kalau teman-teman menyebutnya ya Pada bagian matahari koplingnya Jadi kalau teman-teman mengalami hal yang sama Baik pada mobil Suzuki APV ini atau di bagian mobil-mobil yang lain Seperti Avanza, Xenia Atau mobil-mobil yang masih menggunakan remisi manual yang masih ada koplingnya Itu bisa teman-teman indikasikan kalau mengalami hal sama Itu bisa diindikasikan penyebabnya di dua hal tersebut ya Tidak jauh dari itu ya Itu ya teman-teman Nah itu cukup sekian video kali ini dari saya Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucapan atau apapun itu yang kurang berkenan di hati teman-teman Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Cukup sekian dan terima kasih Jangan lupa untuk teman-teman Sempatkan klik tombol like, komen, dan subscribe yang ada di bawah ya Karena like, komen, subscribe teman-teman akan membantu berkembangnya channel ini Cukup sekian dan terima kasih Salam teknik, salam otomotif Sub indo by broth3rmax